Intro OSP lelaki 36 tahun warga keluruhan Bendogerit, kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan AT lelaki 31 tahun warga desa Bendosari, kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Dua orang ini terpaksa diamankan polisi usai mencuri motor milik Miss Wanto, warga desa Krisik, kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, saat diparkir di depan Pasar Wlingi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit motor Suzuki Semes, satu unit motor Satria, dan satu pasang box sepeda motor Vega. Di hadapan polisi, salah seorang pelaku yang sudah beberapa kali keluar masuk bui ini mengaku, aksi pencurian motor itu ia lakukan bersama rekannya setelah menghirup udara bebas usai mendapatkan program asimilasi. Dalam pengakuannya, aksi itu dilakukan karena pelaku kebingungan karena tidak memiliki uang setelah bebas dari lapas. Wakapolres Blitar, Kompol Himawan Setiawan mengatakan, dua tersangka ini adalah napi asimilasi dari lapas Blitar dan Tulung Agung. Aksi pencurian motor itu dilakukan selang sehari setelah keduanya bebas dari lapas. Sementara itu, saat beroperasi, dua kawanan ini memiliki peran yang berbeda, satu tersangka bertugas untuk mengawasi keadaan, dan lainnya bertugas sebagai eksekutor. Mas keluar tanggal berapa dari lapas kemarin? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Itu dapat program asimilasi itu. Terus langsung, malamnya langsung nyolong lagi? Besoknya. Besok malamnya. Di mana mas itu mas? Di Pasar Pening. Yang dicuri apa mas? Pedang motor. Dengan cara gimana? Dituntun. Dituntun? Itu menyeyang sempat ketangkep warga itu ya? Iya. Pelaku dari asimilasi yang sudah dilepaskan oleh lembaga pemasarakatan bulan April lalu. Setelah dia keluar, dia langsung beraksi lagi. Ini kategorinya dia pemain lama. Karena sudah tiga kali melaksanakan modus pencurian kendaraan bermotor. Jadi, sudah tiga kali juga masuk LP. Prinsipnya mereka polanya masih sama, mengamati. Satu mengamati, satu eksekutornya. Jadi, inisial OSP ini sebagai pengamat, yang tuka bagian gambar, sasarannya, inisial AT sebagai sekutor. Jadi, mereka sudah satu kelompok jaringan untuk di kalangan pemain curan modus. Atas perbuatannya itu, kedua napi asimilasi ini harus kembali meringkuk di balik terali besi. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Tidakariponesi, politik media.